Halo teman-teman kembali lagi dengan saya salam kopi tanpa gula segelas kopi sejuta inspirasi Nah kali ini saya akan mengupdate pertumbuhan dari kelapa-kelapa yang kemarin kita sudah babat ya Nah dia sudah mulai pecah daun sekarang Hari yang pertama, kedua dan selanjutnya ya Nah itu nampaknya kurang bagus, masih dicari kudu putih Kembali kita akan melakukan perawatan untuk ini yang pertama Nah ini dia, jika teman-teman tidak rutin melakukan penyanyatan pada tapis Ini akan membuat daunnya sedikit besar ya Walaupun tidak terlalu tinggi Jadi menurut saya ini masih besar Namun tergantung sih selera dari teman-teman ya Namun kalau ini masih sedikit besar ya Jadi harus masih lebih rutin lagi untuk dilakukan penyanyatan Kita kembali lagi untuk merawatnya Jadi ini saya letakkan di belakang rumah ya Jadi sedikit lebih jarang disentuh Biasanya yang di depan itu hampir Hampir tiap 2 hari sekali Kita sayat 3 hari lah Kita sayat jika sudah tumbuh tapis baru ya Namun ini kita lakukan perawatan sangat jarang-jarang Kita lihat sekarang Jadi ini adalah jenis gading oranye Jadi untuk usia Kalau sudah segini ini Kisaran 9 bulanan ya Jadi untuk jenis gading Biasanya dia akan tumbuh pecah daun Nah seperti ini nih Di usia 7 bulanan 8 bulan Dia mulai pecah Seperti ini Jadi untuk jenis yang hijau Itu lebih lamar Terima kasih telah menonton Jadi ini hampir cukup lama ya Tidak dilakukan proses penyihatan Hampir ada 1 bulan kayaknya Jadi daunnya tinggi maksimal Putar-putar Kita lakukan prosesnya lagi Nah untuk media ini Saya gunakan media pasir Bangunan Jadi full pasir bangunan Jadi bagian atas ini Kita gunakan Talang air itu Di tukang bangunan ada Untuk program akar Kita tinggal ekspus Untuk membuat akar gurita Bila kecil Terima kasih telah menonton Reh PEMBICARA 3 Bila kecil Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya Ini dia Selanjutnya Ada jenis C Gading kuning Atau sering kita sebut Kelapa bulan Sama juga Sangat jarang Disentuh Sama untuk media Kita pakai pasir ini Di daerah Disini ya Pagian atas Sama bawah Masih kita gunakan pasir Nanti baru kita akan Berhenti Media yang lebih subur Terima kasih telah menonton Apalagi yang ini ya Jadi Daun yang ini Masih sangat tinggi Mungkin jika Tidak berhasil Kita lakukan Debas saja nanti Sementara kita akan Lakukan Sayat Sayat Saja ya Jadi untuk media Teman teman bisa gunakan Pasir Pasir bangunan Pasir sungai Pasir pantai Juga bisa Namun Konsep pasir pantai Itu yang putih Yang putih Dan Itu hampir mirip Dengan media air Jadi Di Wadah yang Tidak berlubang Nah Begini dia Tekniknya Cukup sekian Ini juga Ini baru masih sangat Mudah ya Mungkin sekitar 5 bulan 5 bulan Ini daunnya Masih Kuncup Masih Kuncup Kuncup Nah Ini juga belum Tersentuh Dengan Rapi ya Walaupun ini dulu Kita lakukan Sayat mawar Jika tidak rutin Di sayat Ini juga Akan Tumbuhnya Besar Besar Juga Intinya Walaupun teman-teman Tidak lakukan Sayat mawar Namun teman-teman Rutin Melakukan Penyayatan tapis Itu juga akan Mendapatkan Daun yang kecil Tidak lakukan Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi untuk Jenis seperti ini Masih Sangat jauh ya Untuk Pecah daunnya ini Masih membutuhkan Waktu kurang lebih 5 bulanan Teman-teman Jadi Dinikmati Saja Jadi Saya sarankan Teman-teman Memiliki Lebih dari Satu Pohon Jika hanya Satu Saja Itu Pasti lama Teman-teman Menunggu Oke kita Menuju ke Bungkla Selanjutnya Nah Ini Nampaknya Parah ya Parah Ini terserang Kutu putih Nah ini dia Jadi ini Harus Dibersihkan Dengan Pesticida Atau Gunakan Sunlight Nah ini Juga akan Merusak Dan Mengganggu Pertumbuhan Daunnya Nah Jadi Untuk Simpelnya Saya akan Pruning Saja Ini Ke pruning Dan Membuangnya Nah Tujuan pruning Ini Ini juga Mempercepat Dari Proses Pecah Daun Kenapa Bisa Begitu Beli Ya Karena Nutrisi Yang dialirkan Ini Hanya pada Daun-daun Terakhir Yang tersisa Saja ya Tidak 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 Kesemua Daun Itu Dialirkan Nutrisinya Jadi Hanya pada Daun Tersisa Nah kita Akan Menyisakan Dua Saja ya Tunas Terakhir Dan Daun Yang masih Terakhir Nah kebetulan Juga Daunnya Kurang sehat Jadi kita Buang Saja Oh banyak Sekali Teman-teman Ini ya Kutu putihnya Ini juga Akan Membuat Daunnya Itu Bercak-bercak Kurang sehat Ini juga Sampai hitam Kurang sehat Jadi Ini harus Di Rapikan Dan Dibersihkan Ini bisa Dikuas dulu Setelah itu Baru Teman-teman Giniin Kasih Sunlight Cuci Sunlight Sayat Karena Cukup Parah Ternyata Daun Terakhir Ini Masih Apa Ya Hampir Semua Terserang Kita potong Saja Disini Potong Sini Lalu Ini Kita potong Sini Kita hilangkan Semua Daun-daun Yang Rusak Mudah-mudahan Si kutu putih Tidak kembali lagi Asalkan Sebenarnya Asalkan Diperhatikan Dari rawat Dia tidak akan Berani Balik lagi Nah ini Yang dua Itu yang ujung Itu pertumbuhannya Kurang bagus Itu karena Memang bibitnya Yang saya gunakan Itu kecil ya Jadi pertumbuhannya Kurang bagus Ini kita buang Sedikit saja Ini Sama ini Yang ini Kita biarkan saja Ya Masih bagus Jadi Inilah yang Paling Banyak Masalah Yang dihadapi Oleh Teman-teman Kita Yaitu Kutu putih Jadi Dia sangat Gampang Berkemang biak Ini bisa Dibersihkan Dengan kuah asri Yang saya bilang tadi Atau Dicuci dengan Sunlight Atau Bisa dengan Pesticida organik Sunlightnya itu Ditambah dengan Bawang putih Jadi rutin Disemprotkan Dua minggu Sekali Dan jika Memang Kondisi daunnya Sangat parah Bisa satu minggu Sekali Nah Sekian saja Video kali ini Teman-teman Semoga bermanfaat Dan Terima kasih sudah menonton Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam satu hobi Salam kopi Tanpa gula Terima kasih